Kemudian yang berikut pengajaran Erasuseb Dono yang lainnya yang juga menyimpang dari Alkitab. Poin yang berikut adalah dia katakan bahwa Lucifer bukan malaikat tetapi diciptakan sebagai anak Allah. Ada tiga anak terkemuka Allah Bapak yaitu Yesus, Lucifer, dan Adam. Lucifer adalah pangeran kerajaan Tuhan. Di sorga yang kemudian jatuh dalam dosa. Adam gagal mengalahkan Lucifer tapi Yesus berhasil mengalahkannya. Jadi Allah Bapak bukan cuma punya anak tunggal yaitu Yesus menurut Erasuseb Dono. Allah Bapak punya tiga anak yaitu Yesus, Lucifer, dan juga Adam. Dan ini jelas bertentangan dengan Alkitab. Kalau kita baca misalnya Yohanes pasal 1 ayat 14. Dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapak. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu anak tunggal Bapak. Tidak disebutkan bahwa Allah punya anak yang lain termasuk Lucifer dan Adam. Kemudian Yohanes 3 ayat 16 yang sudah terkenal kita hafal. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak minasan. Melainkan orang yang hidup yang kekah. Anak tunggal Bapak. Nah memang malaikat dalam beberapa ayat juga disebut misalnya dalam kitab Ayub disebut sebagai anak-anak Allah. Bentuk jamat. Jadi malaikat-malaikat itu juga kadang-kadang disebut anak-anak Allah. Tapi ingat mereka diciptakan untuk melayani Allah. Demikian juga kita orang Kristen yang sudah lahir baru. Kita juga disebut anak-anak Tuhan. Ya Yesus itu Bapak kita. Allah Bapak kita. Kita anak-anaknya. Ya kita dilahirkan kembali oleh roh kudus. Ya maka kita disebut anak-anak Allah. Nah sangat berbeda dengan Yesus. Yesus itu dikatakan bahwa Jadi kalau malaikat-malaikat itu diciptakan Adam juga diciptakan bukan dilahirkan. Kita orang Kristen lahir baru dilahirkan kembali secara roh. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus itu dikatakan bahwa Dia bukan diciptakan seperti para malaikat yang Yang mereka juga disebut anak-anak Allah. Adam juga diciptakan. Kita lahir baru secara rohani. Pada roh kudus. Yesus itu dikatakan keluar dari Bapak. Berasal dari Bapak. Keluar dari Bapak. Kemudian dia dilahirkan melalui perawan Maria. Ya. Jadi jelas bahwa Allah Bapak hanya punya anak tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Kenapa disebut anak? Karena dia keluar dari Bapak. Kemudian melalui proses dilahirkan oleh perawan Maria. Ya. Nah ini sangat perlu clear dan jelas bagi orang Kristen. Supaya tidak terkontaminasi. Karena ibarat ragi. Walaupun sedikit bisa mengkontaminasi seluruh adonan. Ya. Jangan anggap itu hal yang biasa. Dan menilai pengajaran seseorang. Itu dengan harus melihat juga track recordnya. Karena firman Tuhan katakan bahwa dari buahnya lah. Kamu akan tahu pohon itu. Firman Tuhan juga katakan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala roh. Kalau ada roh atau pengajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu tidak berasal dari Allah. Dan itu adalah roh antikris. Ya. Jadi sebaliknya. Roh atau pengajaran yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berasal dari Allah. Jadi waspada antikris itu memang suatu sosok yang. Suatu saat akan datang pemerintah dunia ini. Sebelum akhir jaman. Tetapi roh antikris itu sudah menyusun. Dikatakan bahwa dia berasal dari antara kita. Ya. Dia mempengaruhi cara berpikir kita. Membelokkan kita. Secara perlahan. Oke. Kemudian yang berikut. Masih tentang ajaran Erasus Sebrono. Tentang Lucifer. Ya. Dia katakan bahwa. Lucifer. Belum terbukti bersalah. Ya. Sehingga tidak langsung dihukum. Waktu dia memberontak kepada Allah. Ya. Karena dia belum terbukti bersalah. Ya. Hingga ada korpus delikti. Apa itu korpus delikti? Adalah bukti bahwa. Kejahatan itu telah terjadi. Jadi. Dosa atau pelanggaran daripada Lucifer itu. Ya. Tidak belum terbukti. Dia bersalah. Sehingga tidak langsung dihukum oleh Allah. Dia perlu verifikasi. Atau pembuktian. Atau pembanding. Ya. Pembanding. Jadi. Ketaatan Yesus di kayu salib. Dan ketaatan orang percaya. Yang mengikuti gaya hidup Yesus. Itulah yang membuktikan. Iblis bersalah. Jadi. Waktu itu kenapa tidak langsung dihukum? Karena perlu verifikasi. Perlu pembuktian. Perlu pembanding. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib. Nah. Baru terbukti nih. Karena. Lucifer gak taat. Yesus taat. Kemudian orang Kristen yang hidup. Dalam gaya hidup ketaatan. Mereka juga lah yang akan. Mengalahkan. Iblis. Ya. Dengan membuktikan bahwa Iblis salah. Karena manusia. Bisa. Taat. Sempurna. Kepada Allah. Sedangkan Iblis tidak. Hadeh. Ya. Jadi. Aneh-aneh ya. Nah. Jadi. Apakah beliau ini pengagum Lucifer atau gimana ya. Nah. Jadi. Suatu kesalahan itu tidak harus selalu ada pembanding ya. Baru dinyatakan bersalah. Waktu Adam. Haujah terimendosa. Apakah butuh pembanding juga. Baru terbukti bahwa Adam bersalah. Gak ada. Langsung diusir ya teman Eden. Gak perlu verifikasi. Gak perlu pembuktian. Ya. Yang menentukan bahwa itu dosa atau tidak dosa adalah. Firman Tuhan. Kapan saja. Dimana saja. Seseorang melanggar firman Tuhan. Tidak. Butuh pembuktian. Korpus deliktik atau apa gitu ya. Pokoknya. Kalau melanggar firman Tuhan. Ya dosa gitu loh. Tidak perlu harus ada pembanding dan. Pembuktian verifikasi. Karena. Yang memverifikasi itu adalah firman itu sendiri. Ya. Secara aku. Jadi. Waspada terhadap ragi sedikit. Tapi bisa mengkontaminasi semuanya. Makanya hal-hal seperti ini. Perlu direspon. Dan track record seseorang itu. Harus kita lihat juga. Apakah pengajaran itu bisa layak untuk dikonsumsi. Ya. Nah kemudian juga ibarat membangun sebuah rumah. Ya. Biasanya para tukang itu menggunakan water pass. Untuk memastikan bahwa. Misalnya fondasi itu sudah benar-benar lurus. Temboknya itu sudah benar-benar rata gitu ya. Baru. Dilanjutkan pembangunan itu. Karena kalau salah konstruksi dari awal. Bisa menyebabkan kemiringan. Dan kemiringan itu bisa permanen. Contoh. Menara pizza. Salah satu keajaiban dunia. Episode yang lalu. Yaitu karena salah konstruksi dari awal. Maka sampai atas miring. Dan kemiringannya permanen. Sampai sekarang. Maka kemiringan sedikit. Dalam sebuah pengajaran teologi kekristianan. Itu bisa menjadi kemiringan yang permanen. Jadi orang Kristen harus kembali membaca Alkitab. Terima kasih.